Halo selamat datang di channel Bermatematika Jumlahkan ke baris yang kedua Tetap selalu bermatematika Halo kembali bersama saya Aliam Sebarah dalam materi Kalkulus 2 Kali ini kita akan membahas mengenai deret pangkat Mari kita saksikan bersama-sama Oke, jadi deret pangkat itu adalah ekspresi yang bentuknya seperti ini Sigma AN XN Sebagai contoh, misalkan ketika semua AN-nya konstan sama dengan A Maka si deret pangkat ini menjadi A ditambah AX ditambah AX kuadrat dan selanjutnya Dan kita sudah mengenal deret yang semacam ini Kalau kita tafsirkan X-nya sebagai rasio Maka deret yang kita dapatkan ini merupakan deret geometri Nah kita tahu bahwa si deret geometri itu Dia punya jumlah A dibagi 1-X Kalau si nilai mutlak rasionya kurang dari 1 Dan dia akan divergen kalau nilai mutlak rasionya lebih besar sama dengan 1 Jadi ini khususnya ketika nilai mutlak X-nya kurang dari 1 Si deretnya adalah deret yang konvergen Nah, kita katakan himpunan kekonvergenan dari suatu deret pangkat adalah Himpunan semua X di bilangan real yang membuat deret tersebut konvergen Dan di luar itu deretnya divergen Jadi dengan perhitungan di atas ini Kita tahu bahwa deret geometri yang bentuknya Sigma AXN Dengan A-nya sembarang bilangan Dia merupakan deret yang konvergen Tadi kalau begini Dan divergen kalau nilai mutlak X-nya lebih besar sama dengan 1 Berarti himpunan kekonvergenannya adalah Tepat himpunan semua X yang nilai mutlak X-nya kurang dari 1 Atau himpunan semua X di antara min 1 dan 1 Karena di sini dia konvergen Dan di luar himpunan ini dia divergen Oke Oke, sebagai contoh Misalkan kita ingin menentukan himpunan kekonvergenan dari deret ini Kita bisa menggunakan uji rasio mutlak Dengan menggunakan uji rasio mutlak Jadi ini seluruhnya Jadi untuk sementara si X-nya kita anggap sebuah bilangan X Sehingga kita punya deret biasa Eh, deret bilangan biasa Kalau kita pelakukan X-nya sebagai bilangan Maka kita bisa menggunakan uji deret Uji rasio mutlak Yang tidak memerlukan syarat bahwa Si suku-suku deretnya harus positif Jadi kalau kita lihat uji rasio mutlaknya Ketika Sukunya adalah suku ke N plus 1 Kita dapatkan ekspresi ini Kemudian dibagi dengan ekspresi yang ini Tapi dibagi dengan ini Semaja dengan kita kalikan dengan kebalikannya Jadi dikalikan dengan N tambah 1 2 pangkat N per X pangkat N Ini per ini jadi X Tapi kemudian diambil nilai mutlaknya Jadi ini adalah nilai mutlak X Kemudian sisanya adalah merupakan bilangan bulat positif Sehingga tidak perlu kita tuliskan dalam tanda nilai mutlak Ini harusnya N tambah 1 Yang disini harusnya N tambah 2 Ada typo disini harusnya N tambah 2 Jadi Ini per ini jadi N tambah 1 per N tambah 2 Kemudian 2 pangkat N dibagi 2 pangkat N plus 1 Menjadi 2 di bagian bawah Nah sekarang ketika N menuju tahingga Ekspresi ini menuju 1 Sehingga nilai limitnya adalah nilai mutlak X dibagi 2 Dan kalau kita ingat Ketika kita menggunakan uji rasio mutlak Ini itu adalah Rho yang kita miliki Dan menurut uji rasio mutlak tersebut Kalau Rho nya kurang dari 1 Maka dia akan divergen Kalau Rho nya lebih besar dari 1 Maka dia akan divergen Tapi kalau Rho nya persis sama dengan 1 Kita belum bisa menyimpulkan apa-apa Dengan demikian kita punya kesimpulan sebagai berikut Nah paling tidak untuk sementara Bahwa ketika ini tadi kurang dari 1 Atau sama aja ketika nilai mutlak X nya kurang dari 2 Si deret pangkat yang tadi ini Yang ini Adalah merupakan deret yang konvergen Sedangkan ketika si Rho ini lebih besar dari 1 Atau sama aja ketika nilai mutlak X nya lebih besar dari 2 Maka deretnya divergen Nah karena himpunan kekonvergenan itu menceritakan semua X yang mungkin yang konvergen Berarti masih ada kasus yang tersisa yang belum kita cek Yang ini ketika nilai mutlak X nya persis sama dengan 2 Nah untuk X sama dengan 2 perlu kita cek secara manual Artinya apa secara manual? Artinya kita perlu masukkan ke dalam deret yang semula Nah nilai mutlak X sama dengan 2 itu hanya terjadi ketika X nya sama dengan 2 Atau X nya sama dengan min 2 Jadi yang kita lakukan adalah kita tinjau kasus X sama dengan 2 Substitusikan ke sini Kemudian kita lihat apakah deretnya konvergen atau deretnya divergen Dengan menggunakan uji-uji kekonvergenan deret yang telah kita pelajari sebelumnya Oke jadi ketika kita gantikan X nya dengan 2 Ini 2 pangkat n di atas dan 2 pangkat n di bawah bisa kita coret Sehingga kita punya deret 1 per n plus 1 Nah ini si deret 1 per n plus 1 itu sama aja dengan deret 1 per n Kalau kita geser indeksnya Jadi kalau kita Ini kan kalau kita lihat ini mulainya dari n sama dengan 0 ya Jadi kalau kita jabarkan ini bunyinya kan 1 ditambah setengah Tambah sepertiga Seperempat dan selanjutnya Yang tidak lain merupakan deret harmonik yang biasa aja Yang sudah kita tahu kedivergenannya Jadi ketika X sama dengan 2 Si deret pangkatnya divergen Kemudian kita perlu cek satu lagi Yang ini di X sama dengan min 2 Substitusikan ke sini Nah min 2 pangkat n dibagi 2 pangkat n Bisa kita tuliskan Tuliskan semuanya dalam kurung besar Min 2 per 2 dipangkatkan dengan n Berarti min 1 pangkat n Sehingga kita punya min 1 pangkat n per n plus 1 Yang tadi Tanpa plus minus tanda dia deret harmonik Sekarang dengan adanya minus 1 pangkat n ini Ini menjadi deret harmonik ganti tanda Yang kita ketahui kekonfergenannya Pada saat kita belajar tentang uji deret berayun Nah idealnya ini Kalau Anda menjawab hal ini secara tertulis Anda perlu tuliskan apa yang saya katakan Tidak hanya menyebutkan secara singkat seperti ini Tapi dituliskan kembali argumen Kenapa deret yang ini divergen Dan kenapa deret yang ini konfergen Nah berarti tadi Selain nilai mutlak X nya lebih kecil dari 2 Yang menyebabkan deret ini konfergen Barusan di cek Ketika X nya persis sama dengan min 2 Dia juga konfergen Dan di luar itu semua si deretnya menjadi divergen Dengan demikian himpunan kekonfergenannya adalah Selang min 2 sampai 2 Ya tadi Ketika X nya lebih kecil dari 2 Yang ini X nya di antara minus 2 dan 2 Dijamin konfergen Kemudian kita perlu cek di ujung-ujung selang tersebut Ternyata hanya di salah satu ujungnya saja yang konfergen Yang ini di X sama dengan min 2 Dengan demikian himpunan kekonfergenannya dari min 2 sampai 2 Untuk si deret pangkat yang ini Kita lihat contoh berikutnya Ini deret yang baru Deret pangkat X pangkat n per n faktorial Kembali kita hitung limit rasio mutlaknya Kita sederhanakan Ini seperti biasa Dibagi dengan X n per n faktorial Perlu kita balik menjadi perkalian n faktorial dibagi n tambah 1 faktorial n faktorialnya bisa dicoret dari atas dan bawah Tinggal bersisa n plus 1 Kemudian X pangkat n plus 1 Dibagi X pangkat n Hasilnya adalah X Kemudian kita ambil nilai mutlaknya Sehingga kita punya ekspresi ini Nah ekspresi ini Nggak peduli apa X nya selalu bernilai 0 Berarti si nilai rho nya itu selalu kurang dari 1 Untuk X yang manapun Berarti apa kesimpulannya? Berarti kesimpulannya adalah Untuk setiap X deret ini konvergen Berarti si deret ini konvergen pada setiap titik di bilangan real Atau bisa kita katakan bahwa Himpunan kekonvergenannya adalah selang dari minus tahinga sampai tahinga Contoh yang berikutnya Kita punya sigma n faktorial X pangkat n Lagi-lagi Lihat uji rasio mutlaknya Ganti n dengan n plus 1 Di ekspresi faktorial dan juga di pangkatnya Kemudian dibagi dengan ekspresi ini Ini dibagi ini N faktorialnya bisa dicoret Seperti contoh sebelumnya Tinggal bersisa n plus 1 Kemudian ini per ini menjadi X Masih ada nilai mutlaknya Nah ini perhatikan Si limit ini itu bergantung kepada apa X nya Kalau X nya sama dengan 0 Kalau X nya sama dengan 0 Berarti ini dan ini dikalikan dulu 0 dikali ini ya sama dengan 0 Berarti limitnya adalah 0 Ketika X nya sama dengan 0 Akan tetapi Kalau X nya enggak sama dengan 0 Maka ketika n nya menuju tahinga Si seluruh ekspresi ini menuju tahinga Dan ini kalau tahinga hasilnya ini Kita tafsirkan sebagai Rho nya lebih besar dari 1 Sedangkan yang 0 ini Rho nya kurang dari 1 Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya Si direct ini hanya konvergen Ketika X nya sama dengan 0 saja Di luar itu dia divergen Jadi himpunan kekonvergenannya Hanya himpunan yang isinya hanya 0 saja Itulah himpunan kekonvergenan Dan himpunan kekonvergenan dari direct ini Oke sebagai latihan silahkan Anda tentukan Daerah kekonvergenan dari direct yang diberikan di layar Demikian saja perjumpaan kita kali ini Terima kasih atas perhatiannya Tetap selalu bermatematika Salam Terima kasih telah menonton!